Lemper ketan isi ayam yang gurih, lembut, dan enak juga tahan selama 3 hari. Oke, jempol gimana? Oke. Wadah yang buat mempatin ayam juga harus kering, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Semuanya dari proses ke proses itu semuanya penting, agar lempernya itu bisa bertahan selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dabur Ibu Waliyah. Kali ini saya akan membuat lemper ketan isi ayam, tahan hingga 3 hari. Bahan-bahan untuk membuat lemper ketan isi ayam, 500 gram beras ketan, ini telah saya rendam selama 4-5 jam. 400-500 ml santan, nanti tergantung kebutuhan ya bun ya. 3 butir kemiri, 3 butir bawang putih, 5 butir bawang merah, dan telah saya haluskan ini jadinya. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu bubuk, ini 3-4 lembar daun salam, 2 batang serai, ini nanti daun untuk membungkus. Santan ini untuk masak ayamnya nanti, wih aku ayamnya lupa belum tak keluarin dari kulkas, wih maaf. Bahan utamanya malah lupa, ini ayam dada yang telah disuir, ini 400 gram. Ini tadi saya kukus, lalu saya suir-suir. Kalau dikukus itu menurut saya itu dia lebih kering, kalau direbus dia akan agak basah, dan sarinya hilang kalau menurut saya. Pertama-tama kita masak air dulu dalam panci, sampai nanti mendidih. Sekarang kita akan masak ayamnya, beri sedikit minyak atau secukupnya, masukkan bumbu halus, yang sudah dihaluskan maksudnya tadi, bumbu halus, bumbu yang sudah dihaluskan. Ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kita tumis hingga matang, kalau mau lempernya bisa bertahan lama, untuk isiannya, ini apa sih, ngomong apa sih? Agar lemper isi ayamnya itu bisa bertahan lama, tumis bumbunya itu harus benar-benar matang. Tidak boleh setengah matang ya bun ya, harus benar-benar matang, jadi nanti jadinya lemper itu bisa awet. Lanjut sekarang, beri santan. Masukkan garam. Masukkan gula pasir. Lada bubuk. Aduk. Masukkan kaldu ayam. Maaf kalau agak berisik, tetangga saya lagi benahin rumah, lagi benerin rumah ya bun. Mohon maaf kalau sedikit berisik. Setelah tercampur dengan baik, seperti ini. Masukkan ayam. Masak ayamnya, nanti hingga airnya berkurang sekali atau hingga kering bun. Agar nanti lempernya bisa bertahan, saya tidak menyarankan untuk memasukkan daun-daunan di sini, maksudnya kayak daun bawang, daun seledri. Itu nanti akan membuat, apa namanya, lempernya itu mudah basi. Kalau lempernya hanya untuk satu hari, itu bisa dimasukkan daun bawang atau daun seledri. Tapi kalau untuk bisa bertahan tiga hari, itu tidak disarankan ya bun untuk memasukkan daun seledri ataupun daun bawang. Dan ini harus benar-benar kering, airnya harus benar-benar berkurang, kering lah ya. Dan ini ayamnya yang buat isiannya telah benar-benar kering, tinggal minyak-minyak ya bun ya, tuh, telah benar-benar kering. Sekarang matikan kompor dan kita dinginkan. Wadah yang buat mempatin ayam juga harus kering. Jadi tolong diperhatikan baik-baik cara masaknya agar bisa bertahan selama tiga hari. Dari proses ke proses itu semuanya penting. Tidak hanya satu dua proses ya bun ya. Pokoknya dari proses ke proses itu semuanya penting agar lempernya itu bisa bertahan selama tiga hari. Oke? Ini pancinya telah mendidih. Kukus beras ketan selama 20 menit atau hingga setengah matang. Wet, wet. Oke? Kukus hingga setengah matang atau 20 menit. Masak santan. Ini tadi yang 400 hingga 500 ml. Masukkan daun salam dan sereh. Beri seujung sendok garam. Setelah dikukus selama 20 menit. Sekarang kita angkat. Setelah diangkat, ini... Wet, kesenggol. Setelah ketannya diangkat, ini kondisi panas-panas. Sekarang kita akan siram dengan santan yang juga panas. Jadi panas, ketemu panas ya bun ya. Seperti ini. Lalu kita aduk. Kita biarkan dia meresap. Ini kalau kondisi santannya tidak panas, dia tidak bisa meresap ya bun ya. Makanya kadang-kadang orang bikin lemper itu suka keras atau tidak matang. Seolah-olah tidak matang. Padahal lama sudah ngukusnya. Tapi seolah-olah tidak matang. Karena tidak begitu meresap airnya bun. Eh, airnya! Santannya! Oke? Setelah seperti ini, kita diamkan beberapa saat sampai santannya itu meresap ke dalam ketannya. Untuk membuat lemper yang tahan tiga hari, tahapan ini juga tidak kalah pentingnya bunda. Jadi tolong diperhatikan. Ini setelah panjinya mendidih. Sekarang kita akan kukus lagi ketannya. Ini ketannya yang telah dicampur dengan santan tadi. Kita akan kukus selama satu jam. Jadi harus benar-benar tanak agar tidak mudah basi. Oke? Sekarang kita tanak lagi. Eh, kita tanak lagi. Kita kukus lagi satu jam lagi. Ih, ya Allah ada itunya. Oke? Sekarang kita kukus lagi selama satu jam. Kita tutup. Dan setelah satu jam pengukusan, ini telah benar-benar tanak dan matang. Kita matikan api kompor dan kita angkat. Satu hal lagi bund yang tidak kalah penting. Untuk menghasilkan lemper isi ayam yang bisa bertahan selama tiga hari. Ini tidak kalah penting ya bund ya. Peralatan harus selalu bersih dan kering. Tidak boleh kotor apalagi, tidak boleh basah apalagi kotor. Oke? Cara bungkus lempernya itu mudah ya bund ya. Saya akan tunjukkan. Ini sediakan plastik. Kita ambil seukuran. Terserah ibu, mau seberapa besarnya. Lalu, karena saya yang tidak menggunakan sarung tangan, saya akan menggunakan plastik. Kita ratakan. Seperti ini. Setelah kita ratakan. Sekarang kita akan isi dengan ayamnya. Sesuai selera. Mau seberapa. Kira-kira kali ya bund ya. Kira-kira cukup lah. Seperti ini. Lalu kita akan gulung. Usahakan di proses ini, tangan jangan menyentuh makanan ya bund ya. Harus pakai alat. Apapun itu. Apapun itu. Harus pakai alat. Kita pipihkan. Oke. Seperti ini. Setelah seperti ini. Kita ambil daun yang kecil. Ukuran kecilnya. Kita akan. Nah. Kita akan lipat di sini. Kok akan lipat ya. Kita akan bungkus lah ya. Seperti ini. Kita rapihkan ujung-ujungnya. Oke. Seperti ini. Lanjut. Ambil satu daun yang ukuran besar. Kita taruh di atasnya. Saya angkat biar lebih jelas. Langsung dilipat ke dalam. Oke. Seperti ini. Agak kencang kan. Kalau saya sukanya yang agak-agak kencang gitu ya. Lalu. Tekuk seperti ini. Biasa bun. Kayak bikin lemper-lemper pada umumnya. Kita tekuk lagi ke belakang. Seperti ini. Kita ambil satu semat atau satu lidi. Kita semat. Dan yang sebelahnya lagi pun sama. Lalu kita semat. Wih. Sematnya kurang tajam. Biasanya diganjelin. Oke. Kira-kira seperti ini bunda. Seperti lontong ya. Tapi dia lebih pipih. Gak terlalu bulat sekali. Tapi agak-agak sedikit pipih. Seperti ini. Lempernya ini. Nanti gurih. Lembut. Atau empuk. Karena. Perhatikan bun. Kan. Ketannya empuk sekali. Karena saya telah merendam beras ketannya selama 4-5 jam. Jadi jadinya lemper ini lembut. Gurihnya karena apa? Kita menggunakan santan. Di dalam ayamnya ada santannya. Di dalam ketannya pun ada santannya. Kita isi di tengahnya dengan ayam. Ayam yang telah dimasak tadi. Kita tutup. Ini kalau menggunakan tangan langsung tuh seperti ini bund. Oke. Kalau udah jadi seperti ini. Sekarang kita bungkus dengan daun. Kita rapihkan ujung-ujungnya. Seperti ini. Ambil satu lembar daunnya yang lebarnya. Taruh. Kita gulung. Pokoknya intinya seperti bikin lontong. Hampir sama. Seperti ini. Kita kasih semat. Yang sebelahnya pun sama. Kita tekuk ke belakang. Ini daunnya harus sedengan ya bu ya. Ininya apa kelenturannya. Agar bisa membentuk dengan bagus. Kalau terlalu lentur juga kurang bagus. Kalau terlalu apa ya. Masih keras gitu juga kurang bagus. Cantik bukan? Oke. Ini ujungnya kita potongin. Biar cantik atau biar rapih ya bun ya. Seperti ini. Dengan 500 gram beras ketan. Kita mendapatkan segini banyaknya bun. Lemper ketan isi ayam yang lembut. Gurih dan enak. Juga tahan selama 3. Aduh kesenggol. Tahan selama 3 hari. Nah ini dia bu masakan kita kali ini. Mudah-mudahan resep-resep dari saya. Bisa menambah daftar menu keluarga anda. Terima kasih buat anda yang telah menonton video saya. Yang telah subscribe. Yang belum subscribe. Silahkan subscribe, like, komen, and share. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemper ketan isi ayam yang gurih, lembut, dan enak juga. Tahan selama 3 hari. Oke. Jempol gue mana? Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati